selamat menikmati di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengirimkan naskah di OGS2 ya khususnya disini untuk jurnal CPFA ya untuk langkahnya untuk jurnal yang lain sebenarnya tidak akan terjauh beda ya dengan jurnal yang lain tapi disini menggunakan ke CPFA sehingga ini bisa juga sebagai bantuan untuk jurnal lain ada pun OGS yang digunakan sini adalah OGS2 sehingga akan kalau kita ingin mengirim naskah ke jurnal lain yang basisnya OGS2 itu langkah-langkahnya akan jenderung sama ya tidak jauh beda pertama yang jelas kita perlu membuka website-nya ya website gunanya kalau CPFA ini ya jurnal.unesa.b.id slash index.php slash jpfa slash index ya atau tidak perlu dihafal tinggal ketik saja di google jpfa unesa jadi yang paling atas disini nah ini adalah CPFA ya sudah di klik ini sudah masuk ke home dari CPFA itu ya selanjutnya kalau sudah kita akan masuk ke menu home studio home CPFA nah untuk tutorial seperti ini sebenarnya semua sudah lengkap ada di autoortek ya untuk CPFA jadi silahkan bisa dilihat sendiri disini ada cara registrasi username password ya di websitenya kemudian cara mengirim naskah ya yang hari ini akan kita bahas kemudian kalau lupa password bagaimana cara meresetnya dan seterusnya ya ini ada versi pdf-nya ini ada versi videonya yang ini video ini baru saya buat ya langkah-langkahnya nanti akan kita ini yang seperti pdf bisa dilihat dan dibaca secara langsung atau step-by-step dengan mengikuti video ini gitu ya oke kalau yang pertama jelas kita perlu login dulu ya kalau pertama login username dan password yang ada di pfa ini ada t123 tadi saya buat ya nah kalau bagaimana kalau belum punya username dan password ya harus register dulu nah untuk tahu caranya register tinggal dibuka di outdoor pack disini how to register atau registration kaitan sini ada versi pdf atau versi video silahkan tinggal di klik dan di ikuti saja untuk register sebagai penulis ya semua jurnal berbasis OCS akan meminta kita untuk registrasi dulu sebagai penulis kemudian baru bisa mengirimkan naskah menggunakan akun yang sudah kedua oke kita kan disini username nya sudah passwordnya sudah saya berarti itu passwordnya sudah tukar test gitu ya saya balik saja kemudian saya login di sini ya atau sebenarnya menu lain ada beberapa jurnal yang bisa memasukkan loginnya di sekitar sini ya di sebelah kanan nanti tinggal registrasi sebagai penulis dan mengirimkan naskah menggunakan menu news service kalau disini tidak ada menu outdoor sebaiknya harus menghubungi jurnal yang bersangkutan atau kalau disini jbfa yang menghubungi saya ya ada kontaknya disini ada jbfa jenisya.adid ya ada juga disini bisa menggunakan form tautok tautok foto ya disini oke itu tinggal dikirim diberi keterangan nanti mungkin dalam waktu satu minggu sampai dua minggu ya tapi kalau pandemi seperti ini mungkin bisa agak sedikit low respon ya karena nanti akan diberikan cara-caranya atau langkah-langkahnya ya karena itu harus di-enroll dari jurnal managernya nah disini kalau sudah ada menu outdoor nanti tidak ada masalah kalau tidak ada menu outdoor ya itu harus melapor ke jurnal persangkutan ya selanjutnya kalau sudah tinggal di klik menu outdoor atau klik new submission disini langsung bisa submit ya kita coba satu-satu kalau misalkan menu outdoor disini ini ada menemukan history kita ketika mengirim naskah ada yang aktif ketika sudah aktif mengirimkan naskah ya atau di archive archive ini ketika kita sudah pernah ngirim pernah nah ditolak atau misalkan pernah kita klik kan itu ada di sini ya kemudian kalau ingin mengirimkan naskah disini ada start a new submission klik here ini akan masuk ke proses pengiriman naskah ini ya ya kayak ini ya atau tadi kalau misalkan tidak ingin dibet-ribet di menu outdoor tadi tinggal di klik eh new submission disini tuh sebenarnya langkahnya nanti sama ini step one nah sama-sama step one kita pilih salah satu aja nah disini ini untuk jurnal CPFA ya untuk jurnal CPFA kita ada jurnal ada dua jurnal section ya nanti jurnal lain silahkan diikuti ada yang hanya menggunakan satu ada yang lebih dari satu misalkan berdasarkan bidang gitu ya nah kalau itu CPFA disini ada comment and criticism ada yang artikel comment and criticism ini digunakan untuk meralat mengkritisi atau memberikan saran dan memasukkan untuk artikel-artikel yang sudah terbit sifatnya seperti eratum dan kawannya itu ya kita memberikan titik kalau misalkan ada kesalahan atau etika akad yang dilanggar itu kita bisa menggunakan ini ini hanya perlu sekitar mungkin satu lembar saja tulis comment and criticism ya komen-komentar dan kritik-kritik berkait dengan artikel yang sudah terbit yang ditugas mungkin ada kesalahan atau ada yang perlu didiskusikan ulang ya hasilnya nah untuk artikel disini ya kita artikel biasa ya artikel biasa untuk mengirimkan naskah artikel ilmiah biasa ya terhadap manuskrip ya kalau sudah disini ada submission checklist ini pastikan dibaca dulu setiap jurnal memiliki aturannya yang berbeda-beda ya sehingga perlu dibaca kembali dan kemudian dicek semuanya dicentang harus menyetujui submission checklist ini untuk penulis karena yang penulis itu kan harus mengikuti aturan dari jurnal yang ditujukan ya di sini saya akan coba menjelaskan dan yang pertama disini the submission has not been perfectly published nor it is before another journal for consideration jadi yang pertama bahwa pengiriman atau naskah yang akan dikirim itu belum pernah diterbitkan sebelumnya karena etika akademik biasa ya atau juga tidak dalam pertimbangan jadi tidak boleh kita mengirimkan dua naskah sekaligus misalkan sudah ngirim ke jurnal A kemudian belum ada kabar sana kita ngirim ke JPFA itu tidak boleh sangat tidak disarankan gitu ya kemudian kita juga menerima ada penjelasan ya our explanation has been provided in nah silahkan kalau ingin menjelaskan bisa disini ya kemudian yang kedua the submission file in open office word miscrosoft word or word text perfect document format tapi syaratnya disini file yang dikirimkan dalam bentuk doc dan atau dot topic ya jangan menggunakan pdf atau yang lain ini misalkan contoh dari jurnal lain yang minta pdf ya kita harus ikuti ya sesuai dengan aturan dari jurnal tersebut kalau di jpepak kenapa kok menggunakan doc dan doc ya supaya nanti ketika fase editing itu mudah mengeditnya gitu ya dan menge-review juga mudah menggunakan fitur komentar misalkan pada pdf kemudian where available urls of for the references have been provided jadi kalau daftar pusaka itu misalkan kita menggunakan artikel-artikel ini yang terdiri di jurnal nasional terakvitasi misalkan atau jurnal di jurnal nasional berikutasi url-nya websitenya laman dari artikel itu harus diletakkan atau dilampirkan dalam tulang-tulang seperti ini sebaiknya diikuti supaya pengiriman naskah itu cepat kadang naskah itu agak tidak tersendat ketika ada satu dua yang belum sesuai dengan author guidelines ya kemudian yang berikutnya the text are there to stylistic and bureaucratic requirement outline in the author guidelines which is found in the account jurnal jadi naskah manuskrip ini harus sesuai ya gaya format dan gaya citasi atau pusakanya itu di menggunakan author guidelines atau di template dua-duanya sama ya dengan author guidelines ada manuskrip template nah ini jadi author guidelines harus dipelajari dulu atau template itu ya langsung contoh nyatanya dari artikel itu sudah langsung dipelajari dulu sebelum mengirim naskah jadi disini diminta untuk menyesuaikan template beberapa jurnal ada yang tidak ada yang iya ya kalau jpfa supaya cepat kita minta langsung gitu ya paling tidak akan kita ingin melihat apakah jurnal penulis itu niat atau tidak mengirimkan naskah karena takutnya kalau misalkan tidak dibuat format bebas nanti menghindari yang ketiga poin pertama ini ketika formatnya bebas kan bisa jadi langsung mirip beberapa naskah sekaligus nah kalau ini kan paling tidak penulis ada effort untuk template dulu walaupun kalau jpfa itu tidak harus sempurna ya templatenya tapi minimal mirip-mirip ini akan diakit oleh copy editor dan editing layout editor yang profesional jadi jangan khawatir selanjutnya disini berikutnya the submission is free from plagiarism and written by author who are listed in the text with the correct order statement of manuscript authenticity must be attached in the supplementary file ini yang kadang agak lama juga ya yang naskah disini harus bebas bagiasi ya dan ditulis berdasarkan penulis yang sesuai ya dengan urutan yang sesuai jadi kalau ini sudah dicentang seharusnya nanti ketika naskah dikirim itu tidak boleh ada perubahan tim penulis kecuali memang dalam proses review ada mungkin peneliti baru yang berperan dalam memperbaiki atau meningkatkan dengan kualitas naskah berperan juga harus signifikan ya baru itu bisa masuk mungkin ya dan itu harus memberi tahu oleh tim editor kemudian disini ada surat statement of manuscript authenticity ini harus ditandatangani dan di apa namanya dimasukkan dalam supplementary file jadi kalau di jurnal jpfa ya mungkin jurnal lain juga ada yang menerapkan seperti itu itu ada dua surat yang wajib dikirimkan juga bersamaan dengan apa namanya pengiriman naskah jadi ada di sini ada ya statement letter sebagian di author pack silahkan di author pack disini statement of manuscript authenticity dan statement of open access ini harus atau wajib dilampirkan kalau kita buka ini adalah surat yang sebenarnya surat penyataan keaslian aja yang menyatakan bahwa surat ini artikel ini asli dan belum pernah diterbitkan gitu ya ini silahkan dibajari mungkin kita akan membahas ini lebih detail di video berikutnya ya karena kalau di video ini pasti akan terlalu lama ya kemudian ditandatangani ya ini kotanya kemudian tanggalnya tanda tangan dari penulis utama ataupun pertama ataupun penulis corresponding ya nanti siapa yang bertanggung jawab disini kemudian nanti penulis lain diminta tanda tangan kalau di masa pandemi saya rasa tantangannya bisa menggunakan tantangan digital ya selama semua penulis menyetujuinya kan gitu intinya kan disitu persetujuan saja kemudian disini juga diminta supaya tidak ada penulis yang karena kutip yang titip nama gitu ya bisa dikatakan seperti itu atau yang tidak berperasa signifikan maka disini diminta juga untuk mencantumkan peran penulis dalam manuskrip jadi disini penulis pertama apa tugasnya penulis kedua ketiga dan seterusnya ya bisa ditambahkan halaman sehingga disini ada paraf ya harus diisi selanjutnya diminta juga untuk memberikan short cv silikulum cv singkat ya cv singkat ini sebenarnya cv ini ada data-data yang sama diregistrasi karena terkadang penulis itu ketika register itu tidak mengirimkan cv dengan atau registrasinya diisi semua sehingga kita kadang mengalami kesulitan untuk mengirimkan kemudian disini diminta semua kenapa karena kita pernah ada pengalaman ya ya maafin kita pengalaman yang cukup sedih ya cukup berduta ya jadi ketika mengirimkan naskah itu ada satu penulis penulis pertamanya itu meninggal dunia sehingga nah ketika penulis pertama meninggal dunia makanya kita minta semua CV penulis supaya apa nanti ketika penulis pertama berhalangan memang kita bisa maka kita akan menghubungi penulis kedua penulis ketiga dan seterusnya ya ini adalah surat intinya adalah tentang keaslian tulisannya dan etika buktikasi atau terbicara disini oke itu selanjutnya kita ditentangan dan berikutnya disini I will grant the jpef to the jpef an exclusive publishing distribution license to any language over the world in open access ya with the license lisensi yang kita gunakan CC by NC ya operatif common by yang non-commercial 4.0 statement open access must be attached jadi yang surat kedua yang harus dikirimkan dalam pengiringan yang sama disini selain naskah adalah statement of open access ini untuk menghindari jpef ya tuntutan ya karena kita sudah mempublis harapannya ya penulis memberikan sebagian haknya ya kita nggak bicara semua karena disini kita fair fairan ya jadi disini untuk hak publikasinya memang di jpef tapi hak kita dan lain-lain tetap di penulis ini ada di ini sesuai saya kita adaptasi dari air fire dan beberapa publisher ternama ya yang intinya kita tidak berusaha untuk mengambil hak kita dan penulis atau kok disini manuskrip naskah dalam proses review eh jadi kalau ditolaknya semua hal itu kembali ke penulis kan gitu ya itu salah satunya kemudian juga disini ini penerbit tidak mengambil hak kita ada disini jadi tidak ada hak patent ataupun hak kita yang diambil ya kan itu adalah kekayaan infrastruktur penulis kita sangat memahami hal itu sehingga kita hanya ingin hak distribusi saja ya intinya sebenarnya kita ingin menerbitkan naskah legal dapat resmi ini haknya dari penulis itu aja sih sebenarnya itu yang lain kalaupun ditolak kan tetap kita kembalikan hak itu dan seterusnya ya termasuk memberitahun hajib tanya di jpef tapi lisensinya ya sisi by nc jadi kalau sisi by nc itu sepemahaman saya itu bahwa penulis bisa apa namanya pembaca bisa mendownload secara gratis dan bisa menggunakan mungkin pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang ada di artikel selama tidak digunakan secara komersial kita masuk ke berakan open access juga ini tinggal ditandatangani sama seperti tadi jadi dua surat ini statement of open akses dan statement of manuscript authenticity disini yang akan wajib dikirimkan sebenarnya persertaan bersamaan dengan artikelnya ya setelahnya disini I have obtained a written permission from the copyright owner for any question with quotation ya mohon maaf pas ini saya tak kurang baik ya from the the copyrighted word and has been written in bibliographic in the article or the article api-api kalau kita menggunakan gambar-gambar data-data ataupun tabel-tabel atau yang lain ya yang memiliki hak kita terhadap penulis lain maka ya ini memang sesuai etika ya kita harus izin Hai izin menggunakan namanya izin menggunakan karya cipta orang lain tadi untuk kita gunakan di artikel kita jadi sini eh kepada siapa ya yang siapa apa orang yang kita minta izin kemudian disini judul mp-baring kompetifikasi noporti kata-kata jadi judul kita apa kemudian disini keterangan dari bagian yang tadi kita ambil misalkan gambar ada gambar berhak kita kita ingin menggunakannya penulisnya siapa itu apa buku atau jurnal yang seterusnya ini lokasinya dimana ya gambar berhak kita tadi kemudian ini tanggal kemudian tanda tangan ya kemudian siapa penulisnya akan kita penulisnya institusinya mana adresnya lamanya mana emailnya nanti yang bawah ini ini akan diisi oleh orang yang memegangkan kita tadi berkreditnya siapa email kemana tanda tangan mengizinkan intinya kita orang tadi yang karyanya kita pakai itu mengizinkan dan ini kalau menggunakan apa namanya gambar-gambar ataupun karya-karya yang kita kalau tidak tidak perlu diberikan makanya disini kan if any ya tak ada ya kayaknya gitu ya dan juga harus dicantumkan di daftar pustaka kemudian yang terakhir disini I have read understood and agreed ya jadi sistem baca memahami dan menyetujui ya itu all terms in GPFA jadi semua hal yang ada di GPFA termasuk author getland publication etik data policy dan kita ada publishing cost nya ya kemudian copy read notice ini untuk meyakinkan bahwa kita menggunakan jc3nc kalau ingin tahu resensinya bisa diklik disini kita terbuka ya ini saya salah klik maaf ini ya itu share adapt tapi tidak komersial kan gitu itu cukup menguntungkan penulis yang khawatir ini harus dicentang kemudian berikutnya jurnal privasi statement tinggal dibaca ya ini intinya ya kita menyimpan email dan sebagainya untuk kepaduan jurnal kemudian comment for editor disini kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh editor termasuk misalkan kalau penulis keberatan dengan publikasi naskah kita kan biaya publikasi naskah kalau misalkan kita di GPFA itu prinsipnya harapannya tidak ada halangan terkait dengan finansial ya sehingga kita juga pernah memberikan diskon 100% bahkan atau ada yang 50% biaya penerbihkan naskah misalkan mahasiswa ingin mengirimkan naskah kalau ngirim 1 juta kan sulit ya kalau 1 juta itu untuk menulis dalam negeri institusi sendiri lokal ya nah itu kan sulit mahal sehingga bisa mengajukan disini berserta alasannya gitu ya kalau sudah save on continue kalau tidak ada bisa di skip ya nah kemudian yang kedua submission file disini adalah artikel artikel yang akan kita kirimkan jadi artikel yang yang sudah sesuai dengan template yang akan kita kirim tinggal dipilih saja jadi tinggal dikirim saja satu file-nya saya ambil contoh saja karena sudah ada nah ini apa ya saya misalkan aja ini adalah file artikel saya ini tinggal dikirim disini kalau sudah cukup file di pilih file-nya jangan lupa diklik upload beberapa penulis itu lupa mengklik upload sehingga file ini belum di-upload kalau sudah ini nanti adanya seperti ini ya file name original file name file size dan upload kalau sudah ada seperti ini berarti naskahnya sudah di-upload jadi jangan lupa diklik upload disini ya karena seringkali ada lupa penulis kemudian save on continue berikutnya supplementary file nah eh oh sorry berikutnya enter metadata ya disini adalah metadata penulis dari penulis dari naskah tadi kalau ada 10 penulis yang memang harus dimasukkan satu-satu disini ya misalkan penulis kedua tadi atau saya yang yang lain gunung kita ya gunung kita api diana resta ini misalkan saja ya kemudian emailnya akan ya kita gitu ini saya coba kan misalkan saja ya kemudian eh affiliation nya disini yang penting ya kemudian country-nya sama Indonesia kemudian alamat bio statement nya disini ya kutu sekolah sama hokus ID nah kemudian urutan bisa diubah-ubah ya disini free order ya kalau misalkan ini ternyata saya bukan nama penulis pertama ya tinggal taruh ke bawah maka nanti saya akan masuk penulis kedua penulis pertama atau sebaliknya ya disini juga bisa ini intinya untuk mengubah-ubah urutan dari penulis kemudian kalau misalkan ternyata corresponding author nya bukan saya bukan utama lantita tapi penulisan ini ada pilihan ya nah ini ini berarti yang menyatakan bahwa corresponding author nya adalah penulisan kalau kebanyakan ini ada delete author tinggal di klik maka kita bisa menghubah autor ini tolong diisi ya wajib isi karena tadi kalau misalkan ada satu penulis yang berhalangan contohnya saya sepertinya contohnya ada yang meninggal dunia maka kami akan menghubungi penulis kedua penulis ketiga dan seterusnya itu ya saja judul atau abstrak tinggal di tulis judulnya ya PS upload misalkan saya contoh saja ya kemudian abstrak nya ya di copy paste aja abstrak bahasa Inggris itu juga bersunggul bahasa Inggris ya itu bahasa Inggris dan abstrak bahasa Inggris yang ada di naskah tinggal di dari ke paste ke sini ini saja contohkan saja kemudian indexing disini untuk subdiscipline ya kalau disini beda jurnal beda yang diisi yang kalau di cpa minimum ada tiga di sini terkait dengan bidangnya ya misalkan fisika itu fisika apa misalkan fisika materjau kemudian subject classification disini perlu melihat fax ya walaupun fax itu sudah agak lama ya kita menggunakan fax 2010 ya ya untuk klasifikasinya misalkan fisika material ya misalkan kita cari ke material fisik nah bader material yang seperti apa misalkan kita akan misalkan optik material nanti material optik ya bahasa Inggris ya maka tinggal di sini lompat 270-A ini tinggal dicari aja disitu faxnya ini juga diminta diartikel disini minimum ada beberapa gitu ya maksimal tiga atau berapa nanti bisa di template ya untuk menambahkan berikutnya menggunakan titik koma ya misalkan kata kuncinya disini misalkan ya kita misalkan saja ya jadi misalkan menggunakan kata kuncinya titik koma ya kemudian berikutnya oh ya bahasanya bahasa Inggris karena kita memang tidak menerima naskah selain bahasa Inggris ya karena kita sudah menuju ke internasional lisensi jurnal oke kemudian kontributo and supporting agency kalau kau punya organisasi yang membeli hibah atau memberikan dana atau risetnya penelitian-penelitian berdana maka disini diberikan kebanyakan dari hibah PUKT tepat bersih tas jadi berarti ya misalkan atau karena pemberi hibahnya dari kemenreset-penelitian disini kemenreset-penelitian misalkan seperti peneriannya ini diskip saja udah referensi ini tinggal copy paste saja yang ada di naskah di copy paste tersebut ini daftar utaka nah kalau sudah diisi semua metadatanya lengkap kemudian kita tinggal save and copy nah berikutnya step 4 ini adalah step berikutnya itu adalah upload supplementary file nah disini yang tadi diminta mengirimkan atau mengupload surat-surat tadi surat statement of open access dan statement of manuscript authenticity ya jadi disini tinggal di-upload saja misalkan ya misalkan ya karena saya nggak punya ada saya ada file ini misalkan ini statement of open access nah disini judulnya ya tadi statement of open access ini dulu yang atasnya misalkan ini juga type-nya bukan riset instrumen ya tapi order yang lainnya nggak usah diisi biarkan aja nggak apa-apa kemudian yang yang berikutnya saya contoh saja yang di-upload juga tidak lupa di-upload disini ya selanjutnya adalah bet mana selanjutnya adalah statement of open access dan ini outer ya jangan lupa outer yang lainnya bisa di biarkan aja atau kalau punya data set ataupun hal-hal yang ingin dimasukkan dalam sini kalau punya data set atau hal-hal lain yang ingin dimasukkan disini misalkan gambar yang sangat jelas misalkan yang sangat besar juga tabel ataupun misalkan kalau dipilihkan ada instrumen pembelajaran dan perangkat pembelajarannya bisa di-upload disini tapi kalau untuk perangkat itu dipilih riset nah disini pilih riset instrumen itu terkait dengan instrumen pembelajarannya kalau material itu riset atau dari data set atau yang lain itu ada ya disini misalkan karena penulisnya mengambil karya hak cipta kita kita isi yang ini yang sudah ditetangkan semua ya tentunya dimasuk order ya kalau yang ini masuk selanjutnya di CPFA itu ada satu step untuk mempercepat proses dari naskah nah ini disarankan untuk diikuti ya supaya proses pengiriman naskah lebih cepat ya ini disini ada self-evaluation form ini diharapkan diisi kom evaluasi ini evaluasi mandiri ya kita katakan di ini kemudian di upload disini banyak ini isinya hanya pengecekan apakah naskah sudah sesuai dengan bahaya seringkung yang diminta oleh JPA nah ini sangat penting ya jadi memang kejujuran dari pribadi ya judulnya diisi judulnya kodenya kalau saya belum ada disebut dulu kemudian apa namanya fokusnya skupnya masuk apa nah disini tinggal misalkan basingkisnya sudah bagus atau tidak ini kan refleksi ya self-evaluation ya judulnya apakah sudah bagus kemudian apakah sudah ada after after sudah dapat ini supaya cepat nanti kalau komponen-komponennya sudah ya ya semua sudah benar semua maka editor langsung bisa mengecek dengan cepat dan langsung mengirim ke reviewer kadang-kadang ada naskah yang memang tidak menggantungkan form seperti ini akhirnya apa ketika dilihat naskahnya mungkin kurang baik jadi harus ditelah lagi oleh editor dan kita berikan ke penulis penulis masih revisi lagi itu bermasuk reviewer ya revisi kadang masih belum baik masih dikirim lagi ke penulis lagi kemudian direvisi lagi baru kita akan baru sesuai dengan syarat minimum ya baru diterahkan ke reviewer itu memakan waktu lama sehingga ini harus diisi pastikan naskah isi naskah sudah sesuai dengan yang diminta di poin A ini ya kayak terkait dengan naskahnya termasuk reference kadang-kadang yang ngirimnya cuma 15 padahal disini diminta 30 misalkan atau halaman dan seterusnya kemudian yang yang kedua untuk supaya cepat tadi ya ke editor menentukan bahwa Oh ini naskahnya baik atau Oh ini ada novelty-nya di sini dijelaskan di highlight novelty-nya apa riset highlight-nya apa riset finding-nya apa temuan penelitiannya apa di highlight ini diceritakan sedikit yang menjadi keunggulan dari artikel ini kalau ini tidak diberikan kadang-kadang kita mencarikan nah editor itu memang yang sudah kita usahakan sesuai dengan bidang terdekat misalkan kalau material ya dari kita ada prokmunasir memang bidangnya material tetapi kan kadang-kadang ada bidang material yang sangat spesifik gitu misalkan prokmunasir itu material maju misalkan ya yang terdekat di tes bahan alam itu kan ya dari nanosinita misalkan misalkan seperti itu tapi eh penulis ini materialnya karbon misalkan nanokarbon atau nanodot atau yang lain gitu ya misalkan nah kan kadang-kadang editor eh membacanya juga singkat ya karena ini telah awal sehingga jangan sampai ketika naskah itu dibaca oleh editor Oh ini tidak ada kebaruan makanya disini kita berikan eh silahkan penulis memberikan highlight statement dinyatakan silahkan memberikan statement ini loh novelty-nya supaya kita tidak kelewatan kalau kita nyatakan tidak ada kebaruan ya kadang-kadang di tingkat editor saja sudah bisa kita rekomendasikan untuk ditolak nah itu makanya jadi hati-hati sebaiknya form ini diisi ya letaknya sekali lagi ada di author pack mana topik nah disini di bagian ini order dokumen ada self-evolution fashion form ini diminta silahkan di atau kadang-kadang di email nanti ya di email submission juga kita lampirkan jadi bisa dikirim setelah mengirim hasil silahkan isi evaluasinya kemudian kita kirimah via email misalkan itu juga bisa ya ini yang kedua ya yang ketiga yang mempercepat juga yang mempercepat review disini penulis bisa atau kami minta untuk memberikan rekomendasi rp reviewer yang sesuai dengan bidang artikel jadi sini ada domestik minimum 3 internasional minimum 3 maksimum 4 maksimum 6 yang akan kita milih dua dan itu belum tentu kita pilih dari sini juga ya bisa jadi kita pilih dari tim editor kita bisa jadi dari yang rekomendasi penulis dan ini juga butuh kejujuran penulis ya dihadapkan pilih yang sesuai yang top sehingga apa namanya memang benar-benar mereview yang baik dan benar ya sehingga disini ketika kita merekomendasikan misalkan penulis merekomendasikan peneliti lain untuk menerlaah ya disebutkan disini namanya siapa institution emailnya seperti ini anda akan kita cek kalau memang sesuai dengan cara kita kemudian kemudian baik akan kita pilih ya karena ini kan 10 ya totalnya maksimum kita pilih dua karena di jpfa di mi review minimum dua reviewer ya itu akan kita pilih dua ini mempercepatkan mempercepatkan terkadang ada artikel-artikel yang masuk itu terlalu spesifik yang kita cari reviewer juga ternyata sulit di reviewer jpfa itu tidak mencakup bidangnya sehingga memerlukan dalam proses yang cukup lama untuk mencari reviewer mencari reviewer sehingga akhirnya naskah juga lama atau kadang-kadang sudah kita kirim ke reviewernya tetapi karena memang bukan bidangnya mungkin agak lama merejunya makanya ini juga sangat penting untuk dimasukkan diisi ya silahkan direkomendasikan tetapi yang nanti akan dihindari yang wajib hindari adalah reviewer atau peneliti lain yang direkomendasikan di sini tuh jangan satu afiliasi dengan penulis itu pasti tidak akan kita pakai ya silahkan dipilih yang lain mungkin ada yang tahu unit netop kemudian atau ini reviewer top dan reviewnya cepat gitu ya itu bisa dituliskan disini supaya tadi proses reviewnya cepat ya apalagi di masa pandemi kemudian jika ada penulis memiliki konflik of interest dengan peneliti lain ini bisa dicantumkan disini minim maksimum lima ya jadi misalkan peneliti A dengan kita sama-sama sedang peneliti tentang nanoderm kalau kita bicara cepat-cepatan sedangkan kita cepat-cepatan enggak sebenarnya ambil dan kita dengan beli di atas yang kita bisa memblacklist supaya tidak supaya beliau itu tidak menjadi reviewer ya nanti kita akan istahakan supaya dia tidak menjadi reviewer ya setelah alasannya disini alasannya apa-apa-apa itu alasan yang ilmiah nah ini yang penting ya terutama per review ini ya kandidat jadi silahkan diisi supaya cepat kadang-kadang ya mohon maaf karena reviewer juga dosen dan tugas utamanya juga bukan reviewer CPFA kan itu tibatnya juga sukarela kadang-kadang lama itu yang membuat kita lama kita juga untuk merek memproses cepat tapi karena kita berhubungan dengan orang lain juga reviewer juga itu yang salah sehingga sangat-sangat disarankan penulis CPFA untuk mengisi ini dan menguploadnya disini mengupload di sini nah jadi di minimum ada dua ya disitu statement of manuscript authenticity statement of open access dan yang terakhir disini adalah self evaluation form ini supaya lebih cepat sangat direkomendasikan untuk mengirim nah pasti order aja ya nanti kalau sudah tadi ya untuk mempercepat tadi ya yang pertama Hai artikelnya sudah sesuai dengan yang dipinta GPFA kemudian riset highlightnya sudah dijelaskan disini reviewernya tanggih didatnya ada akan cepat kita tinggal memproses Oh ini reviewer ini ya sudah masuk-masuk tinggal lebih cepat dibandingkan dengan proses yang reguler ini tips dan trik untuk pepaya kalau yang ini sekarang gini opsional ya kalau menggunakan apa namanya hak-hak cipta atau karya-karya ilmiah yang memiliki hak kita penulis lah kalau sudah tinggal save and continue maka disini akan ada menu confirmation yang akan konfirmasi file-file apa saja yang sudah di-upload dan akan dikirim ke-cpk ya kalau sudah tinggal klik finish submission maka kita sudah mengakhiri step dari pertama ini terkait dengan pengiriman naskah ya jikalau kita lihat di aktif submission kita sudah ada satu naskah atau dua disini ini kayaknya ke error ya sehingga nanti juga kita akan mendapatkan email Google jadi nanti kita sudah ngirimkan naskah sudah finished submission seperti ini kita akan mendapatkan email kita akan kita akan mendapatkan email dari Google dari sistem OCS ya terutama ini kita akan mendapatkan email yang berisi terkait dengan ringkasan pengiriman kita jadi disini betulnya apa sudah di-upload ini member id-nya 12454 ya ini yang oh ini sama semua dua ya Oh ini sepertinya agak error ya betul-betul laporannya harus 454 sudah kemudian disini diingatkan jadi ini manuskrip quality standarnya cpfa ada di sini juga ya jadi semuanya juga ada semua diberikan dibanduan menulis di YouTube saya juga sudah ada ini seperti jelasannya tepat dengan hal ini semua kemudian itu naskah minimum harus mengikuti ini ya yang diminta kemudian ada p-review policy ada manuscript flow ini bagaimana naskah itu berjalan di cpfa sudah lengkap sini ya nah disini statement jaman kalau Bapak Ibu masih belum mengirimkan naskah surat-surat keterangan tadi disini ya jaman topeng manuskrip awal tgp atau teman of open access nanti sudah dilampirkan di sini ini di buka jadi cetak ataupun di edit ya langsung disarankan di cetak ya tetang atau jadi langsung diisi kalau memang belum mengisi tadi di bagian sebelah menteri file diisi termasuk self-evolution form di sini ya dan copyright ini ada ya tempatnya sudah ada lengkap semua ya kita berikan nah disini diisi tiga ini ya minimum supaya mempercepat tadi kemudian kita dikirimkan via email misalnya ya jadi disini ada email kita sudah meminta naskah disini Bapak Ibu dapat meminta surat keterangan yang pengiriman naskah tapi ini cuma surat peterimaan dengan naskah ya bukan surat reseptif atau surat diterima gitu atau dipublikasikan gitu ya keterangan sudah dibuka jadi sini sekali lagi eh ini diminta kita untuk mengirimkan surat ini ya dua surat ini segala di self-evolution.com untuk mempercepat naskah ya kalau disini ini masih lama ya menggunakan pos juga kita kirim tapi kalau sekarang karena ada pandemi di sini surat-suratnya bisa menggunakan email ya jpma kalau sudah ini sudah menyatakan bahwa naskah kita sudah berhasil mengirim ke jurnal yang kita tuju kita tinggal menunggu proses reviewnya dan ini proses reviewnya bisa cepat bisa lama kalau di jpma ingin cepatnya tadi menggunakan self-evolution form mengikuti apa yang ada di situ tadi ini kemudian menyarankan reviewer memberikan hal lain penelitian itu bisa lebih cepat dibandingkan nanti editor harus baca lagi satu-satu ngeceki apakah sudah sesuai bagian atas ini kemudian apakah ada novelty-nya kan lama editor mencari reviewernya nah itu cukup menyatmenita waktu ya enggak sangat disarankan untuk mengisi ini untuk jpma oke saya rasa itu untuk proses pengiriman naskahnya yang jpma ini statusnya menunggu penugasannya untuk dikirim hingga belum diproses apa-apa oleh editor terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ini juga sebenarnya cara ini tidak jauh beda ya dengan jurnal-jurnal lain yang memiliki sistem OCS2 yang sama dengan dpma jadi beberapa spesifik sudah diberikan itu untuk aturan dpma ya ya terima kasih mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya maaf saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati